Kali ini saya mau bikin kue bihun nanas atau cemil bihun nanas Sebelum kita lanjut, untuk cara pembuatannya, subscribe dulu ya teman-teman Bahan-bahannya yaitu 2 keping bihun nanas yang sudah direndam sekitar 6 atau 8 jam Kemudian campur dengan 1 buah nanas yang sudah diparut Kemudian campur dengan gula pasir sekitar 250 gram Aduk-aduk sampai tercampur Setelah itu, campur dengan tebung sagu sekitar 250 gram Dan garam 1 sendok teh Aduk semua sampai tercampur rata Setelah semua bahan tercampur rata Bagi menjadi 3 bagian Sampai jumpa di video selanjutnya Kemudian tambahkan pewarna makanan sesuai dengan selera teman-teman Aduk sampai tercampur rata Kalau ini saya bikin warna merah, hijau dan kuning Biar hasilnya lebih menarik Biun nanas rasanya manis seger gitu teman-teman Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian kukus sekitar 30 menit. Tutup sampai adonan matang. Sebaiknya tutup pancinya ditutup dengan serpet bersih ya teman-teman biar tidak menetes airnya. Setelah matang, kemudian angkat dan diteruskan dengan adonan yang lainnya sampai semua matang. Terima kasih. Terima kasih. Setelah matang. Setelah matang, biarkan dulu sampai cenilnya dingin. Setelah dingin, baru dipotong-potong dan dibalut dengan taburan kelapa parut yang sudah dikukus. Kue pihun nanas siap untuk disajikan. Selamat mencoba. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.